Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini lagi dapat servisan TV LG yang layar cembung ya jadi kerusakannya seperti ini teman-teman jadi ini nanti tutorialnya akan saya bagikan untuk teman-teman semua ya semoga ini bermanfaat jadi tampilannya seperti ini ya yang sering terjadi itu lurus teman-teman ya tapi kali ini kerusakannya bengkok ya teman-teman oke seperti apa kerusakannya Mari kita lihat bersama dan cara menanganinya Oke teman-teman sekarang kita cek di PCB nya mungkin ada permasalahan di bagian mesin Oke seperti ini teman-teman Hai jadi sehubungan dengan jenis kerusakan gambar berbengkok ya jadi bisa saja kerusakan ini tidak jauh dari blok-blok vertikal ya tentunya teman-teman biasanya kebanyakan blok vertikal yang bermasalah Oke langsung saja kita coba colokkan ke listrik lalu kita ukur titik-titik poin tegangan penting yang harus hadir ya di bagian blok vertikal Oke indikator merah ini sudah menyalah Oke di bagian header juga sudah menyalah kemudian kita ukur ya teman-teman untuk pengukuran seperti biasa di skala DSC Hai yang perlu kita ukur ya Hai yang perlu kita ukur ya pertama kali itu adalah tegangan yang masuk di blok vertikal ya Hai prof negatif ke geror seperti biasa kemudian TV setelah menyala disini ada tegangan 26 28 pol ini dari pin playback ya ini ada tegangan 26 ini tegangan dari blok vertikal ya Coba kita zoom sedikit teman-teman nah ini maka Hai maka disini ada angka 26 ya di sini oke Ayo kita ukur di bagian ini tegangan Nah kita pergerakannya Hai di sini di L5-nya ini L5-nya ini L5-nya oke disitu terukur 26 koma ya 26 koma berarti itu benar eh sampai ke blok vertikal ke tegangan vertikal sama 26 nah kemudian Ayo kita coba sentuh apakah di rangkaian vertikalnya bekerja dan setelah saya sentuh dengan tangan tangan ya tangan sebah kiri itu sedikit hangat ya menandakan ada tegangan masuk yang ke AC vertikal kemudian output ya output dari vertikal Hai ini kita ukur output ini yang menuju ke sanggul ya teman-teman ke sanggul ke yoke ya Hai tahu kok disini biasanya ada tegangannya sekitar sepuluh pol ya paling-paling lebih sedikit Hai nah disitu terukur 13 ya teman-teman ya lebih tiga pol koma ya disitu terukur tiga belas Hai berarti secara kesimpulannya secara kesimpulannya secara kesimpulannya ini rangkaian dari blok vertikal ya vertikal ini bekerja teman-teman ya Hai jadi kemungkinan ada masalah di bagian sanggul ya ini di bagian yoke ada juga yang mengatakan ini konde ya beda-beda teman-teman beda teknisi beda istilahnya itu tergantung tempatnya saja dan kebiasaan Oke sekarang kita coba matikan TV-nya lalu kita lepaskan Hai Hai kabel soket Hai soketnya kita coba lepaskan kita coba ukur ya teman-teman di skala ya skala kali satu aja menggunakan alfometer yang biasa oke kita coba ini yang paling pinggir yang paling pinggir dua ini ini adalah output untuk vertikal yang dua ini sebelah kiri ini tuh horizontal jadi permasalahan itu biasanya di bagian yang blok vertikal Apakah ini nyambung kita coba teman-teman Hai dan jarumnya itu bergerak ya teman-teman tuh coba temen-temen lihat Hai nah itu bergerak berarti ini nyambung Hai ya tersambung Hai nah sekarang yang perlu kita periksa disini Hai di sanggupnya lagi ya Ayo kita periksa lagi Hai jadi disini ada ada satu-satu ya teman-teman Hai nah disini ada di bagian gulungan yang paling atas ini gulungan blok vertikal yang atas dan gulungan yang bawah ya ini yang di bawah ini yang ditunjukkan jadi disini ada dua gulungan bisa saja salah satu gulungan atas dan yang bawah ini ada yang putus ya Hai sekarang saya akan coba cek masing-masing dari gulungan itu apakah ada yang ada yang putus Hai untuk pengecekannya kita coba lepaskan satu saja dulu Hai satu soldering karena Hai yang atas dan yang bawah ini di pasang secara paralel bukan seri Ayo kita lepaskan saja satu ini sudah terlepas satu seperti ini teman-teman sebentar Hai nah ini kabelnya nah ini kabelnya terlepas satu ya yang satu ini kita coba ukur supaya enak ngukurnya saya untuk pengukuran dengan yang sebelah kanan ini teman-teman ya ini yang saya sendirkan ini ya dengan pin ini ya kita mengukurnya dengan pin ini Hai apakah nyambung sambil kita lihat di avometernya disini Hai Oke teman-teman lihat jarumnya ya ya jarumnya kita coba hukum hai oke hai 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 tuh teman-teman jalan ya jalan ini bagus Hai ya yang yang satu ini yang mending bagian bawah ini bagus ya jalan jarumnya kemudian yang atas ini satu lagi ini ini satu lagi Hai dengan titik pohon yang sama Hai dan ternyata tetap jalan berarti ini enggak ada masalah di bagian konde ya oke saya suka saja enggak ada masalah berarti masalahnya masih ada di PCB sekarang kita sambung lagi Hai kita pasang kembali hai 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 sekarang kita periksa lagi PCB nya kita pasang saja ya soketnya teman-teman tebakkan masih meleset masih meleset kebakannya Hai gaya kita perhatikan lagi Hai padahal output 13-nya itu ada ya teman-teman untuk tiga belasnya ada ternyata setelah Hai sedikit saya perhatikan dengan sedetail mungkin ya di sini Hai terlihat ada kertakan ya teman-teman di bagian soket ya soket yang ke sanggul ini ada sedikit kertakan teman-teman Hai coba kita lihat bersama teman-teman Hai Oke teman-teman teman apakah bisa melihat Oke kita coba zoom Hai Nah itu teman-teman ini ya ini teman-teman ya ini sedikit retak Hai ada kertakan di sini Hai ini teman-teman ya ada kertakan Hai ya ini saudara dan sudah menua Hai jadi ini perlu kita coba seder ulang Hai ya teman-teman tuh Hai Nah itu teman-teman yang jelaskan itu ada kertakan jadi 13 volt output dari si vertikal itu tidak sampai ke sanggul ya tidak sampai ke sini teman-teman makanya gambarnya itu menjadi bergelombang ya teman-teman ya jadi kita coba seder ulang di sini kita coba seder ulang kita coba seder ulang ya kita coba seder ulang saja disini oke sudah seder ulang kita coba ukur lagi tegangannya apakah 13 voltnya itu sampai ke ke sanggul ya teman-teman kita coba seder ulang oke urutnya disini ada itu eh 13 koma kemudian kita ukur yang di sanggul ya ya disini kita kita juga ukur apakah sampai ke atas nah sampai ke atas teman-teman 13 koma juga jadi jadi bawah ke atas ini sama outputnya 13 koma jadi 90% ini sepertinya TV sudah bisa kembali nyala dengan baik ya kita coba lihat teman-teman di depan layar kita coba lihat teman-teman ya dan TV nya oke teman-teman itu sudah terbuka gambarnya sudah enggak ada bengkok lagi ini sedikit goyang ini efek dari kamera hape saya enggak jadi masalah teman-teman jadi untuk kasus perbaikan kali ini hanya solderen saja yang retak teman-teman oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya mungkin hari ini lagi dapat keberuntungan ya teman-teman kita enggak perlu mengganti komponen ya dengan mensuntur ulang saja TV sudah kembali normal oke teman-teman semoga bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya jangan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman dan saya sudah dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh